Beredar video sebuah ambulans membawa pasien tiba-tiba di stop saat rombongan Presiden Jokowi melintas di sampit kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Sopir ambulans merekam situasi saat kendaraannya dihentikan petugas karena rombongan Presiden Jokowi akan melintas selasa lalu. Sopir menunjukkan ada dua penumpang dan seorang pasien di dalam ambulans. Sang sopir mengaku membuat video ini agar mendapatkan prioritas jalan karena sedang membawa pasien kritis. Sementara Kabit Humas Polda, Kalimantan Tengah menyatakan sang sopir ambulans tidak menyalakan lampu rotator dan tidak memberitahu sedang membawa pasien. TNI Bori dan Mas Pampres sudah mengamalkan jalur. Cuma pada saat itu memang warga setukup memperlukan. Yang mana perasaan itu saya sedang membawa pasien. Yang sedang kritis dan saya panik dan spontan membuat video tersebut dengan maksud dan tujuan tidak lain agar saya mendapat prioritas jalan menuju rumah sakit. Saya pribadi memohon maaf pada semua pihak dengan adanya video viral tersebut yang merasa dirugikan dan merasa tidak nyaman dengan video tersebut. Sementara itu pihak Istana Kepresidenan meminta maaf usai viral video ambulans di stop saat rombongan Presiden Jokowi melintas di sampit Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pesan maaf disampaikan melalui keterangan tertulis oleh Deputi Protokol Pers dan Media, Setpres Yusuf Permanan. Pada dasarnya SOP kami untuk ambulans adalah diberikan prioritas utama jalan atau akses tidak boleh dihambat. Termasuk juga mobil pemadam kebakaran. Kami memohon maaf kepada keluarga dan masyarakat atas kejadian itu dan akan selalu mengingatkan kembali kepada semua jajaran pengamanan. Terima kasih telah menonton!